Pemberlakuan satu harga minyak goreng menjadi 14.000 rupiah per liter di retail modern berdampak pada mulai terbatasnya stok. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengakui penerapan satu harga tersebut membuat masyarakat melakukan aksi borong. Hal ini dilihat dari kondisi stok minyak goreng yang sangat terbatas. Di sejumlah retail modern, wilayah Kabupaten Ngawi mulai mengalami keterbatasan stok minyak goreng. Bahkan Pemkap Ngawi mengakui mulai terjadi kelangkaan minyak goreng di beberapa tempat. Sedangkan untuk kondisi harga di pasar tradisional juga masih tergolong cukup tinggi. Bupati Ngawi Onni Anwar Hersono mengaku tidak dapat berbuat banyak dengan mulai terjadinya kelangkaan minyak goreng. Diakuinya, meski pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan satu harga di retail modern, namun hal ini membuat masyarakat yang biasa belanja di pasar tradisional beralih ke retail modern. Termasuk dampaknya pada kondisi stok di retail modern yang juga cenderung menipis. Harga naik ini, kenapa kita tidak turun dengan langsung restripsi? Karena di beberapa pedagang memang kulaannya sudah tinggi. Kita kan juga tidak bisa terus agarnya yang kulaan tinggi terus harus diturunkan kan rugi juga kasihan. Maka dari itu di pasar-pasar tradisional yang sudah kulaan dari di kondisi store yang masih harga tinggi, kita beri waktu untuk seminggu ini menghabiskan stok. Nah setelah itu, dari produsen itu sudah dimantau dari Kementerian Perdagangan, sudah stabil sama harga di pasar. Ya korang yang ada di sini ada berapa liter biasa? Dua liter sama satu liter. Terus biasa untuk drop-bank barang itu berapa hari sekali? Gimana? Untuk drop-bank barang itu biasa berapa hari sekali? Kurang tahu ya, biasanya kirimannya dua, tiga hari sekali, dua hari sekali. Itu jumlah? Oh jumlah kirimannya berapa Pak? Sedikit sih paling dua karton, empat kartonan. Kalau sini penjualannya sepuluh nanti datangnya sesuai yang jualnya. Nantinya tidak ada gendala stok untuk datang itu ya Pak? Tidak ada, tapi ya itu kalau datang pasti langsung habisnya. Soalnya kan diserbu penyawa caranya. Sementara itu berdasarkan pantauan di beberapa ritual modern di wilayah Kaupaten Ngawi, kondisi stok minyak goreng cenderung bergorang. Sedangkan untuk di pasar tradisional, meski ada namun harga masih cukup tinggi. Banyak pedagang yang mengaku jika harga kulakan minyak goreng dari distributor sudah cukup mahal dan saat ini hanya menghabiskan stok yang ada. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!